Halo guys kembali lagi di channel golektrik di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara menginstal driver printer Epson L3210 tanpa CD driver di komputer PC atau laptop kita namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial bermanfaat lainnya jadi untuk menginstal driver printer Epson L3210 tanpa sih di driver di komputer PC atau laptop kita caranya sangat mudah tentu yang pertama kita download terlebih dahulu driver printernya caranya sangat mudah yaitu kita buka aplikasi browser di komputer PC atau laptop kita nah disini saya akan menggunakan Google Chrome namun jika teman-teman menggunakan Mozilla Firefox Opera Mini atau browser yang lain caranya sama jadi silahkan buka aplikasi browser teman-teman langsung kita double-klik untuk membuka browsernya lalu setelah aplikasi browsernya terbuka selanjutnya pada pencarian pencarian atau pada adres bar silahkan ketikkan yaitu driver printer Epson L3210 nah perhatikan di pencarian atau pada adres bar silahkan ketikkan driver printer Epson L3210 lalu kita enter kemudian kita akan diarahkan pencarian pada tampilan seperti ini lalu kita pilih yang pertama yaitu Epson ekotank L3210 yaitu yang dirilis oleh situs resmi dari Epson sendiri nah perhatikan untuk website yang merilis adalah epson.go.id jadi kita klik lalu disini akan ditampilkan gambar dari printernya lalu informasi nama printernya kemudian kita Scroll ke bawah lalu pada operating system disini kita klik lalu kita pilih atau klik pada operating system yang digunakan oleh komputer PC atau laptop kita dan website ini akan mendeteksi secara otomatis operating system yang kita gunakan nah disini sudah terdeteksi yaitu Windows 10 64 bit nah disini ada buka kurung detected website ini mendeteksi bahwa Windows yang saya gunakan Windows 10 64 bit jadi pilih sistem operasi yang sudah terdeteksi kita klik lalu selanjutnya kita pilih go yang ini kemudian kita Scroll lagi ke bawah lalu disini ada beberapa file driver yang tersedia disini ada driver lalu disini ada beberapa tools juga namun disini saya sarankan teman-teman memilih atau mendownload yang recommended for you karena kenapa disini driver dan utilitasnya atau software-software pendukungnya sudah full page nah disini sudah lengkap jadi nanti untuk proses install kita tidak terpisah menginstall driver printer dan driver scanner jadi sudah lengkap nah disini bisa kita lihat detailnya nah disini disini sudah nanti tersedia printan driver scan driver dan yang lainnya nah jadi kita pilih yang recommended for you jadi kita klik download kemudian kita akan jadikan pada laman download nah disini ada informasi untuk produk namenya dan keterangan yang lain lalu disini kita klik pada accept yang ini kita klik pada accept lalu kita simpan pada folder dimana kita akan menyimpan file driver nya dan disini saya simpan pada folder download lalu saya klik save kemudian untuk melihat proses downloadnya silahkan klik icon download di pojok sebelah kanan atas yang ini kita klik nah perhatikan ini drivernya sudah berhasil di download untuk melanjutkan ke proses install kita tinggal double klik pada file driver nya atau bisa juga klik pada icon folder ini untuk mengetahui dimana file driver nya tersimpan nah ini langsung saya double klik saja untuk melanjutkan ke proses install kemudian jika tampil notifikasi klik yes nah ini udah bisa kita minimize kemudian akan tampil seperti ini yaitu software licensi agreement nya disini kita klik pada accept jika tampil seperti ini klik yes lalu kita tunggu sebentar lalu disini ini kita centang saja untuk lalu software use information to collect nah disini juga kita centang lalu kita klik next lalu disini diingatkan agar tinternya kita hidupkan lalu pastikan juga untuk tintanya sudah terisi agar nanti ketika kita gunakan tinternya tidak bermasalah disini diingatkan lalu disini kita centang pada I have finished filling ink to the ink tanks nah ini kita centang atau kita centreng lalu kita klik next lalu kita tunggu ini software nya di download jadi pada tahap ini pastikan komputer atau laptop teman-teman masih terkoneksi ke internet nah kita tunggu sebentar kemudian kita tunggu untuk proses installing driver nya perhatikan sudah masuk ke proses install kemudian akan tampil seperti ini nah disini kita diarahkan atau diinstruksikan untuk menghubungkan kabel printer ke komputer PC atau laptop kita namun jika printernya tidak tersedia teman-teman bisa centang pada do not connect now agar proses install nya bisa berjalan tanpa menghubungkan kabel printer nya namun jika printer nya tersedia silahkan dihidupkan printer nya lalu kita sambungkan yaitu kabel printer nya ke port USB yang ada di komputer PC atau laptop kita kemudian printer kita akan otomatis terbaca lalu kita tunggu sebentar lalu disini akan dimunculkan beberapa pilihan ada scanner utilities ada manual Epson dan yang lainnya ini sifatnya opsional teman-teman bisa menginstal atau tidak namun agar driver nya lengkap ini kita centreng semua atau kita checklist lalu selanjutnya kita klik pada install untuk melanjutkan ke proses install lalu kita tunggu sebentar untuk proses install nya kemudian disini akan muncul untuk print test page disini kita bisa ngetes apakah sudah bisa terkonek atau tidak namun jika teman-teman tidak ingin mentes atau mencoba men bisa klik pada next kemudian kita tunggu untuk express produk registration nya nah kemudian akan muncul seperti ini teman-teman tinggal klik close kemudian selanjutnya silahkan klik pada finish untuk menyelesaikan proses install jadi pada tahap ini kita telah berhasil menginstal driver printer Epson L3210 di komputer PC atau laptop kita namun untuk memastikan apakah benar driver nya sudah terinstall kita bisa membuka aplikasi Microsoft Word di komputer PC atau laptop kita dan kita coba untuk melihat apakah di sana printer Epson L3210 nya sudah terdaftar atau sudah tampil nah kita buka aplikasi Microsoft Word atau teman-teman juga bisa langsung mencoba untuk nge-print nah saya klik pada file lalu saya klik pada print lalu disini perhatikan pada daftar printer Epson L3210 nya sudah berhasil di install dan disini sudah muncul printer Epson L3210 nya oke teman-teman itu dia tutorial yang bisa saya bagikan hari ini yaitu cara menginstal printer Epson L3210 di komputer PC atau laptop kita jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like share comment dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial tutorial bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih terima kasih